Mencari game gratis di Google Play Store adalah hal yang mudah, tapi mencari game gratis yang berkualitas mungkin merupakan tantangan tersendiri. Tidak punya waktu untuk melakukannya? Tim Tekken Asia sudah siap membantu dengan memberikan rekomendasi game mobile khusus Android yang gratis, terbaik, dan tidak boleh kamu lewatkan begitu saja. Rasanya tidak perlu banyak penjelasan mengenai Class of Clans. Salah satu game yang mempopularkan genre strategi di mobile ini memiliki formula permainan yang konsisten dan stabil. Dilengkapi dengan presentasi visual yang menarik, tidak heran para pemain Class of Clans banyak yang tidak berpindah ke game lain, meski Class of Clans sudah cukup berumur. The Speakable Me Minion Rush adalah salah satu endless runner yang pantas masuk ke dalam daftar ini karena konten permainannya yang selalu saja diperbaharui oleh game law. Dengan kehadiran fitur seperti Minion Race, Jelly Update, Mode Time Attack, Minion Rush telah berada di kondisi paling prima yang jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali dirilis oleh GameLoss. Badland adalah game adventure platformer di mana kamu harus berperan sebagai mahluk kecil yang harus melewati berbagai rintangan. Dengan kendali satu jari saja, kamu dituntut untuk beradu cepat dengan layar yang terus bergerak tersedia 40 level untuk versi gratis dari Badland yang siap menghiburmu. Dead Trigger memang menghadirkan grafis yang mantap, tapi sequelnya ini menghadirkan visual yang lebih baik lagi, serta gameplay yang jauh lebih seru. Variasi misi juga menjadi lebih banyak, seperti defense, sniping, hingga seek and destroy. Tidak heran biar Unkilled yang merupakan game baru dari Madfinger Games masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang Dead Trigger 2. Berkat sistem premium yang diterapkan EA, sequel dari Clans vs Zombies ini menjadi bisa diakses oleh banyak orang. Meski ada beberapa tanaman yang harus dibeli dengan uang, hal tersebut tidak mempengaruhi keasikan, mempertahankan markas dari serangan para zombie. Rasanya dari sekian banyak seri spin-off Angry Birds, Rovio berhasil memberikan gameplay terbaik lewat Angry Birds Star Wars 2. Mengambil cerita sebelum anakin Skywalker berubah menjadi Darth Vader, Angry Birds Star Wars 2 memberikan pilihan untuk bermain di Birdside atau Portside, sehingga permainan dijamin tidak membesarkan. Di antara sekian banyak game balap mobil yang ada di Android, rasanya Asphalt 8 Airborne menjadi salah satu judul yang harus kamu perhitungkan. Dengan grafis berkualitas, gameplay arcade racing yang seru, serta update konten yang banyak, rasanya Asphalt 8 wajib dimainkan untuk kamu yang ingin mencicipi aksi balap mobil berkualitas secara gratis di Android. Cut the Road Magic mempertahankan keceriaan grafis yang disajikan dalam seri Cut the Road dengan sangat baik, berkat level yang penuh dengan warna-warna, serta didesain dengan sangat pintar. Tantangan yang disediakan juga bisa dimainkan secara kasual maupun secara perfeksionis tergantung cara bermainmu. Di luar sistem tunggunya yang mengundang kritik tajam, Real Racing 3 masih merupakan sebuah game sebuah-sebuah mobil di Android yang menakjubkan. Kualitas grafis maupun gameplay yang dihadirkannya bisa dibilang nyaris sempurna, apalagi ditambah dengan jumlah mobil berlisensi resmi yang sangat banyak. Slain merupakan sebuah game yang simpel di mana kamu akan dibawa ke dalam aksi mengalahkan ratusan atau ribuan monster dengan cara mondar-mandir dari satu sisi layar ke sudut layar lain. Dengan fitur bermain offline, sepertinya Slain memang bisa menjadi sebuah hiburan yang bisa kamu kandalkan kapanpun dan dimanapun. Game puzzle populer yang mengharuskan kamu memperhitungkan setiap pergeseran angka ini adalah sebuah hiburan adiktif untuk semua kalangan, baik untuk yang gemar matematika ataupun bukan. Berita yang paling baik adalah game ini sudah tersedia dalam versi gratis, sehingga kamu bisa memainkannya dengan hemat. Vainglory bisa dibilang sebagai salah satu dari beberapa MOBA untuk mobile yang paling digemari saat ini. Selain tampilan visualnya yang cukup oke, gameplay MOBA yang dihadirkannya terasa cukup efektif untuk dimainkan di perangkat layar sentuh. Hal minus seperti durasi waktu permainan yang biasa ditemukan dalam game MOBA juga tidak akan kamu temukan di sini. Cukup kurang dari 30 menit dan kamu bisa tahu mengapa Vainglory ada dalam daftar game wajib main ini. Jangan ngaku kamu penggemar game asal otak kalau kamu belum pernah mencoba tebak gambar. Tebak gambar adalah game teka-teki buatan developer lokal yang seru dan mengajak kamu untuk menebak susunan gambar yang ada dalam sebuah frase atau kalimat. Gambar dan jawaban yang disediakan dijamin kreatif dan lucu. Wujudkan mimpimu menjadi seorang fault overseer dalam Fallout Shelter. Dalam game ini, kamu akan dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang kepala bunker demi mempertahankan hidup para pengungsi kiamat nuklir. Meski ini merupakan game dari seri Fallout, kamu yang bukan penggemar Fallout sekalipun dijamin bisa tetap menikmatinya. Hearthstone memang sudah sangat fenomenal dan rasanya tidak salah berada dalam jajaran game Android wajib main. Hearthstone merupakan trading card game dengan mekanisme sederhana dan kamu hanya butuh beberapa menit saja untuk terbiasa dengan permainannya. Lapisan strategi yang mendalam akan menarikmu untuk melanjutkan permainanmu hingga 2 atau 3 sesi ke depan. Seperti seri konsol dari Trials, Trials Frontier menempatkanmu sebagai seorang pembalap motor off-road, namun kali ini kamu akan beraksi di sebuah negeri antah-berantah. Gameplay yang solid, kendali yang responsif, tantangan yang agresif, serta presentasi yang cukup bagus membuat game ini wajib untuk kamu coba. Mengusung permainan klasik seperti Frogger, Crossy Road mencoba membawa ide lama dengan visual dan formula permainan yang baru sehingga game ini sangat disukai banyak orang. Berkat kualitas yang dihadirkannya, game ini telah berhasil diunduh sebanyak 10 juta kali dalam waktu 20 hari saja. Kalau kamu ingin game yang seperti ini lagi, kamu juga bisa mencoba Shooter's Skies atau Pac-Man 256. Marvel Contest of Champions akan mengajakmu ke dalam pertarungan antar superhero Marvel yang seru. Berbeda dengan game fighting di mobile pada umumnya, Marvel Contest of Champions menyuguhkan kontrol yang lebih solid dibanding aksi tap dan swipe belaka. Penggemar komik Marvel harusnya tidak melewatkan game yang satu ini. Seharusnya, semua orang yang pernah main game mobile pasti tahu mengenai Candy Cross Saga, puzzle mastery untuk segala umat ini sederhana, menghibur, dan adiktif. Meski ide-nya sendiri tidaklah orisinal, rasanya game ini akan tetap menjadi rekomendasi klasik yang tidak termakan waktu. Demo merupakan game ritem sederhana di mana kamu akan bermain seakan-akan tengah bermain piano. Meski terkesan sederhana, gameplay serta lagu yang disediakan terasa cukup adiktif. Selain itu, presentasi yang dihadirkan juga bisa dibilang sangat unik karena menggunakan cerita dan ilustrasi di sepanjang permainan. Dengan arahan visual serta gameplay yang menarik itu, jelas Demo menjadi salah satu game musik gratis terbaik yang bisa kamu unduh di Android. Oke, kira-kira demikian rekomendasi game Android gratis terbaik dari Tech in Asia Games. Masih ada yang kurang? Sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!